Terkadang kita tidak sadar bahwa seseorang menyukai kita secara diam-diam, namun tidak jarang juga kita menyadari bahwa ada orang di sekitar kita mulai memperhatikan kita. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui atau kita coba lakukan untuk dapat memastikan apakah orang tersebut benar-benar suka atau tidak. Sebelum kita lanjut silakan like, komen, share, dan subscribe video ini serta nyalakan tombol loncengnya agar kamu tetap mendapatkan video update dari kami. Terima kasih. Berikut ada beberapa ciri-ciri yang dapat kamu amati untuk mengetahui apakah seseorang menyukaimu. Pertama, perhatikan apakah ada kontak mata yang tajam. Jika ia terus menatapmu atau melihat ke arahmu, ada kemungkinan ia memiliki perasaan terhadapmu. Cobalah perhatikan perbedaan antara tatapan biasa ketika mengobrol dengan tatapan yang lebih tajam dan bergairah. Ketika kamu memergokinya sedang melihatmu, perhatikan apakah ia berpura-pura melihat ke arah lain. Ini dapat menjadi tanda yang jelas bahwa ia menyukaimu. Cobalah berdiri di tempat yang tidak terlihat olehnya untuk mencari tahu apakah ia akan bergerak ke posisi yang memungkinkannya untuk melihatmu. Sebagai contoh, jika kamu berdua sedang mengikuti obrolan dalam satu kelompok, cobalah berdiri di belakang seseorang agar ia tak bisa melihatmu dengan jelas. Setelah itu, perhatikan apakah ia bergerak atau berpindah tempat agar bisa melihatmu dengan lebih jelas. Kedua, perhatikan seberapa dekat posisinya denganmu. Jika ia cenderung berada di dekatmu atau duduk di sampingmu pada jam istirahat makan siang, ada kemungkinan ia memiliki rasa suka yang besar terhadapmu. Ini merupakan caranya untuk mendekatkan dirinya kepadamu agar ia bisa menunjukkan bahwa ia ingin dan senang berada di dekatmu. Ketiga, perhatikan gestur tangannya. Orang-orang menunjukkan emosinya melalui bahasa tubuh, termasuk gestur tangan. Biasanya, perempuan sering memainkan rambutnya atau menyentuh bahu atau tangan seseorang yang ia sukai. Sementara itu, para pria cenderung lebih banyak berbicara sambil menunjukkan gestur tangan ketika mengobrol dengan perempuan yang ia sukai karena mereka merasa senang. Keempat, perhatikan perilaku-perilaku yang terlihat canggung. Jika ia tampak tersipu ketika berada di dekatmu, tertawa tak terkendali tanpa alasan, tidak bisa menatap matamu, atau sering merasa gugup, sepertinya kamu sudah memiliki jawabannya. Hal-hal tersebut merupakan tanda-tanda jelas yang ditunjukkan oleh seseorang yang sedang memendam perasaan. Kelima, perhatikan apakah ia meniru perilakumu. Salah satu tanda umum ketertarikan dapat ditunjukkan melalui tiruan. Ketika seseorang meniru perilaku orang lain, biasanya ia tidak menyadarinya. Perhatikan apakah ia menggunakan kata-kata atau frasa-frasa unik yang biasa kamu katakan atau membicarakan tentang hal-hal yang kamu minati agar bisa lebih terhubung denganmu. Keenam, perhatikan apakah ia mengikutimu di media sosial. Salah satu tanda besar yang menunjukkan bahwa seseorang menyukaimu adalah orang tersebut ingin terhubung denganmu melalui media sosial. Ini artinya, ia tetap memikirkanmu meskipun ia tidak sedang bersamamu dan ingin mempelajari lebih banyak mengenai kehidupan pribadimu. Ketujuh, perhatikan pesan-pesan singkat yang tidak mendalam atau terlalu biasa. Jika ia sering mengirimimu pesan singkat hanya untuk mengetahui apa yang sedang kamu lakukan atau mengirimimu pesan sepanjang hari, ada kemungkinan ia terus memikirkanmu. Komunikasi secara konstan merupakan tanda jelas bahwa ia menyukaimu. Kedelapan, perhatikan candaan-candaan kecil yang ia lakukan. Jika seseorang menyimpan perasaan untukmu, ia mungkin sedikit mengejek atau menggodamu. Tentunya bukan untuk melukai perasaanmu tetapi untuk membuatmu tersenyum. Ini merupakan cara yang cukup umum untuk merayu seseorang. Selain candaan, perhatikan pula obrolan-obrolan yang lucu dan menyenangkan. Jika ia menyimpan perasaan untukmu, ada kemungkinan ia akan tetap menjaga agar obrolan tetap ringan dan menyenangkan supaya kamu bisa tertawa. Kesembilan, perhatikan apakah penampilannya menjadi lebih baik. Mungkin sulit bagimu untuk mengetahui apakah seseorang ingin selalu mencoba menunjukkan penampilan yang terbaik atau perubahan pada penampilan yang sengaja dilakukan untukmu. Jika kamu berteman dengannya di Facebook, cobalah lihat foto-fotonya untuk mendapatkan gambaran mengenai penampilannya ketika kamu sedang tidak bersamanya. Jika tampaknya ia hanya menunjukkan penampilan terbaiknya hanya ketika ia sedang bersamamu, kamu bisa mengetahui bahwa ia ingin mencoba membuatmu terkesan. Kesepuluh, perhatikan hadiah-hadiah spesial yang ia berikan. Jika ia mengunjungi toko yang kamu sukai untuk membeli hadiah spesial untukmu atau memberimu kejutan kecil, hal tersebut merupakan tanda bahwa ia menyukaimu. Ia ingin membuatmu bahagia dengan bentuk kasih sayang sederhana dan menunjukkan kepeduliannya kepadamu. Kesebelas, perhatikan waktu yang ia miliki untukmu. Jika ia selalu mau meluangkan waktunya denganmu dan tidak pernah melewatkan kesempatan untuk bertemu denganmu, bisa dipastikan bahwa ia menyukaimu. Perhatikan pula apakah ia datang ke pesta yang kamu datangi atau membatalkan acara-acara lainnya agar bisa meluangkan waktunya denganmu. Kedua belas, perhatikan pujian yang ia berikan. Jika seseorang menyukaimu, besiaplah untuk mendapatkan pujian darinya, bahkan untuk hal-hal kecil yang kamu lakukan. Seseorang yang menyukaimu akan memperhatikan perubahan yang ada padamu, misalnya, setelah kamu memotong rambut atau membeli sepasang sepatu baru, ia juga akan menyadarkanmu akan perubahan tersebut dengan pujian. Itulah beberapa ciri-ciri yang dapat kamu amati untuk mengetahui apakah seseorang menyukaimu atau tidak. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini.